Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada Perkenalkan sama saya Sinar Lati Bu Ipa, SMB Negeri 1 Mojo Tengah Kabupaten Borosogo, Jawa Tengah Pada video kali ini Saya akan membagikan 3 tips Cara melatih Kemampuan berpikir kritis pada Bu Ibu Bapak Ibu Berpikir kritis Merupakan salah satu kecakapan dari abad 21 Dan merupakan salah satu dimensi Dari profil pelajar Pancasila Oleh karenanya Penting berpikir kita seperti dulu Untuk selalu melatih kemampuan Berpikir kritis murid-murid kita Berikut ada 3 tips Yang dapat kita lakukan Yang pertama Membiasakan murid untuk selalu melakukan refleksi Bapak Ibu dapat memberikan kesempatan kepada murid Untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat menggunakan pertanyaan kemampuan refleksi Seperti Apa yang telah saya pelajari? Apa yang sudah saya paham? Apa yang belum saya pahami? Serta bagaimana cara agar saya bisa paham? Mintalah para murid untuk menjawab pertanyaan tersebut secara objektif Bapak Ibu dapat melakukannya dalam bentuk kuis Seperti jempol maupun metode lain yang Bapak Ibu anggap lebih efektif Tips yang kedua Yaitu Membiasakan murid menyelesaikan masalah Menggunakan 5 langkah penyelesaian masalah Langkah yang pertama yaitu Mengumuskan masalah Terkadang para murid Belum paham tentang apa sebenarnya Inti masalah yang harus mereka selesaikan Bapak Ibu dapat membantu murid-murid Untuk menulis inti permasalahan tersebut Menggunakan kanimat yang sederhana Langkah yang kedua yaitu Menggagas alternatif solus Namun betul semua ide yang muncul dari murid Bapak Ibu Di sini Bapak Ibu tidak boleh membatasi ide-ide Atau gagasan yang murid-murid sampaikan Langkah yang ketiga yaitu Menimbang alternatif solusi Setelah didapatkan ide-ide pemecahan masalah Maka saatnya murid-murid memilih Satu ide yang paling cocok Untuk diterapkan pada penyelesaian masalah tersebut Langkah yang keempat yaitu Mengimplementasikan alternatif solusi Alternatif solusi yang telah ditimbang Kemudian diterapkan untuk menyelesaikan masalah Langkah yang kelima yaitu Mengevaluasi alternatif solusi Bapak Ibu dapat mengajak para murid Untuk meninjau kembali Apakah alternatif solusi yang dipakai Telah sesuai, telah efektif, atau belum Tips yang ketiga yaitu Membiasakan para murid Untuk memahami suatu permasalahan Dari sudut pandang yang berbeda Contohnya pada kasus Kenaikan minyak goreng beberapa waktu lalu Bagi para konsumen Terutama Ibu-Ibu maupun para penjual gorengan Kenaikan harga ini tentulah sangat merusahkan Karena membuat pengeluaran semakin berpambah Dan pendapatan mereka menjadi berkurang Namun, bagi para produsen maupun petani kelapa sawit Kenaikan harga ini tentu sangat menguntungkan bagi mereka Karena dengan harga jual yang tinggi Laba yang mereka dapatkan akan jauh lebih besar Nah, dengan melihat dua sudut pandang ini Maka para murid diharapkan lebih kritis dan lebih bijak Dalam menikapi sebuah permasalahan Demikian 3 tips melatih kemampuan berpikir kritis pada murid Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh